Kalau kain ikhram boleh dipakai buat jenajah laki-laki atau perempuan. Tidak perlu dari kain ikhram, cuman tidak perlu sampai membingungkan orang. Sudah nyiapkan kain kafan dengan kain ikhram, tiba-tiba dihilangkan sama istrinya, lalu marah-marah juga nggak perlu. Ini penting nggak sebagainya, nggak? Ini yang kewajiban bagi yang hidup kok. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ibu ya, kalau kain ikhram boleh nggak dipakai buat mayid perempuan atau laki-laki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasannya bukan masalah kaum ikhram. Syarat bagaimana cara atau cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah intinya bagaimana kita membungkus jenazah. Aturannya pakai tiga lembar sampai lima lembar bagi perempuan itu adalah, itu adalah tata cara keindahan, kesempurnaan. Ibaratnya satu kain saja kita bungkus, sederhananya lah, kayak bungkus begitu saja, ketutup, kemudian kita bawa ke kubur, selesai. Kainnya warna apa saja, tapi sebagai kain adalah warna putih. Diajabkan Nabi, Nabi mengajarkan, enggaknya kau kafani dengan yang putih tadi. Seperti itu. Kafani. Mengkafanikan putih. Kemudian kain ikhram boleh, boleh dijadikan kain kafan, boleh. Apalagi ada sebagian, tidak perlu dari kain ikhram. Cuma tidak perlu sampai membingungkan orang, lalu dia, orang menyiapkan kain kafannya sendiri sah-sah saja. Tapi tidak boleh, misalnya, sudah menyiapkan kain kafan dengan kain ikhram, tiba-tiba dihilangkan sama istrinya, kalau marah-marah juga enggak perlu. Ini penting dan sebagainya, enggak. Ini yang kewajiban bagi yang hidup kok. Bukan bagi yang meninggal dunia. Jadi boleh-boleh saja bayi lagi, bayi perempuan dan sebagainya. Yang penting tadi menutupi sesuai dengan standar aturan di dalam mengafani. Seperti itu. Allah alam diso'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam.